Di tengah keramaian istana, di balik gemerlap mahkota, ada seorang pemuda yang tak pernah terlihat di atas singgah sana kekuasaan. Pemuda itu adalah sosok yang menjalani perannya dengan penuh pengabdian, tanpa pernah memandang rendah tugasnya. Meskipun tak mendapatkan sorotan publik, dia tetap setia pada janjinya untuk melayani rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Dalam setiap langkahnya, Nahrofi menorehkan jejak kebaikan dan keadilan. Dia berjalan di antara rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan berusaha keras untuk mengubah nasib mereka yang kurang beruntung. Meskipun tak ada mahkota di kepalanya, namun dia memiliki hati yang lebih mulia daripada yang dihiasi permata. Biarlah mahkota tetap terpaku di singgah sana kekuasaan, namun marwah sejati tetap bersinar di hati seorang Fahrul Rofi. Dia adalah teladan bagi kita semua, bahwa kehormatan sejati tak terletak pada gelar atau kedudukan, melainkan pada integritas dan kejujuran hati. Salam bermarwah.